Anda apain? Apa resgia? Opioin. Tahu nggak pasien trigeminal naragia dikasih opio itu nggak mempan? Nggak mempan. Nanti mau pakai apa lagi? Hah? Nggak mempan? Bisa mempan bisa nggak? Dalam satu titik dia nggak mempan lagi? Bingung lagi ya. Katanya the best doctor. To treat pain katanya ya. Oke, saya kasih gambaran bahwa ternyata ada dunia lain juga di luar Anastasi yang sebenarnya, ini orang yang pendirinya World Institute of Pain ini, isinya orang Anastasi semua. Isinya orang Anastasi semua. Pendirinya, si Peter Starr. Kemudian Gabor Rex itu yang foundernya. Itu orang Anastasi semua. Jadi tahun 2016 itu saya dapat sertifikat untuk pain intervensi, chloroscopy guidance, pakai SIAM. Nggak pernah ngerjain pakai SIAM kan? Ya oke. Terus 2017 ini CIPS ini untuk intervensi dengan menggunakan ultrasound. Yang satu di Eropa, di Budapest. Yang satu di Florida, Amerika. 2016 jadi tiga tahun setelah saya dilakukan klinik kiri. Nanti suatu ketika saya harap mungkin ada teman-teman dari antara teman-teman yang juga join kayak gini. Ini tempat saya kerja nih, LSD Tarakan. Ada di Jakarta Pusat. Wah ditawarin kerja di sini, saya nggak tahu ini ada di mana. Saya yang terima tawaran kerja di sini dari senior saya yang lagi fellow regional stasi. Kenapa saya terima di sini? Saya terima tawaran di sini, kata-kata-kata cuma satu waktu itu. Dia mau nggak kerja di Tarakan? Saya nggak tahu LSD Tarakan. Itu RSUD. Saya nggak tahu itu masyarakat swasta atau negeri. Saya nggak tahu. Katanya Dr. Ketut Irianta itu yang cuma bilang, di sana ada USG persis kayak gini. Kayak yang punya RSCM. Buat lo ngeblok. Itu doang. Terus apa? Buat terima. Tawaran yang gue tolak, Hermina Bekasi. Tak tolak. Karena nggak ada USG-nya. Jadi saya dulu dikasih karpet perap di Hermina Bekasi, karena dulu sering jaga di sana. Jadi saya kerja di sini mulai 2012. Ini pekerjaan saya sekarang. Di ruang cat lab, selain di kamar operasi, saya masih ngebius. Masih anestesi. Kemudian di ruang cat lab, ini saya ngerjain pasien posherpetik neuralgia. Posherpetik neuralgia. Kemarin ini di masakit MMC. Posherpetik neuralgia, kebetulan saudaranya dari seorang dokter pengen intervensi di Belanda. Jadi dia WA, terus saya kerjain di sini. Kemudian ini, kalau lihat ini adalah buat blok-blok saraf buat pasien HNP. Pasien HNP. Kemudian ini ultrason guided. Jadi di cat lab, saya pakai ultrason juga. Ini buat, waktu itu, buat injeksi namanya regeneratif terapi. Regeneratif terapi itu kayak kita mencoba memperbaiki jaringan yang ada problem. Kayak di osteoartritis, segitu-gitu. Nah ini di spine. Di tulang belakang. kemudian ini kemarin beberapa, biasanya saya cukup ngajar memang untuk workshop untuk ultrason sama mengelola program pendidikan fellowship interventional pain management. punyanya koligium. Punyanya Kati. Punyanya koligium Anastasi. Jadi, peserta di tiga ya dari mana-mana. Ada sekarang peserta ke-6 ini, angkatan ke-6, ada sekitar 30 orang. Oke, slide. Oke, kita masuk ke ininya. Oke. kita bagi Anastasi itu punya teman baik. Ya, teman baiknya itu slide. Satu apa? USG duluan. Ini dulu lah. USG duluan. Ini dulu. Dilupain ya. Pacar lama dilupain. Jangan USG dulu. Mesin ya. Ini tiap hari dipeluk-peluk kan. Di setting-setting gitu ya. Ini teman-teman utama kita kan. Dilupain lah. Slide ini kayak Thor lah. Ini kayak Thor ya. Slide. Next. Ayo lari ngoskop ya. Jelas lah ya. Tiap hari lah. Ini mainannya begini. Satu lagi apa? Jarum spinal. Ini teman kita nih sehari-hari. Sehari-hari temannya ini. Tapi ingat, Anda akan punya pacar baru. Yang harus Anda kuasain. Ultrasound. Ini udah nggak ini lagi. Udah tuntutan zaman sekarang. Buat seorang anestesiologi untuk menguasai Ultrasound. Udah nggak bisa lagi kayak zaman saya dulu. Sekarang Anda lulus harus nguasain. Anda lulus kira-kira tahun berapa nih? Tahun ini? Oh my God. Oke. Udah nguasain USG? Belum. Aku lulus tahun 2012. Semua blok saraf peripheral ultrason guided gue udah bisa. Di era dimana kalau resident pakai USG itu nggak boleh. Ya karena resident lebih murah dibanding USG. USG rusak nggak ada gantinya. Resident rusak banyak gantinya. Ya kan? Itu di era itu tuh. Apa yang kita tahu lah. Ya. Jadi di era itu dimana kita resident nggak boleh pakai USG. Anda boleh sekarang. Boleh ya. Kalau nggak boleh saya ngomong Rahen ntar. Tahu Melian. Boleh ya kalau sekarang. Dulu tuh di era saya nggak boleh pakai USG loh. Ya. Cuma boleh konsulen atau fellow. Ya. Jadi. Saya belajar USG ini selama pendidikan. Atau didat. Ya. Tahu beli saya siapa? Tuh yang recovery room tuh. Ya. Itu ya. Mereka turut tiduran. Tengkurup. Gue scan. Dicari sarafnya satu-satu. Itu guru-guru saya tuh. Ya. Termasuk. Ujang. Ujang. Masih ada nggak ujang ya? Masih. Saya scan biasanya. Terus saya cari. Oh kalau saraf brachial plexus itu di sini. Bloknya nanti di sini. Ini sarafnya ini. Itu saya belajar. Jadi saya 2020. Saya udah ngerjain itu. Begitu ditarahkan. Saya ngembangin regional sesin sana. Di sana sejak 2012 sampai 2013 tuh kita semua. Hampir semua yang bisa di blok, di blok kalau di sana. Kalau di sini agak susah karena operatornya komplain ya. Di sana pasien datang di recovery room. Kita blok semua. Udah selesai. OK1 masuk. Masuk. OK2 masuk. OK3 masuk. Habis itu selesai masuk semua pasien. Anastasi sama penatanya. Mopi. Karena udah di blok semua. Pasang monitor, ngopi kita. Jadi dulu semua kita blok sampai sekarang. Kalau Anda nanti punya kesempatan main ke Tarakan boleh-boleh aja. Kami baru ada yang baru itu mungkin kekalah sekalian ya. Sekar ya. Sekar itu dulu relawan di sana. Datang. Megang USG bingung. Sekarang semua utasan guided dia. CVC, blok, semua utasan guided. Udah ngerjain. Dalam waktu 6 bulan waktu itu dia belajar. Selama dia jadi relawan COVID. Oke. Terus. Oke. Ini outlinenya apa yang saya bicarakan ya. Satu adalah prinsip dasarnya. Dari USG-nya. Kedua esensial nobologi. Nobologi ya ilmu tentang ininya. Tentang apa? USG-nya. Ketiga adalah prinsip dasarnya yang penting. Prinsip dasar bagaimana Anda memakai USG dan menggunakannya. Terutama set up USG-nya dan needling. Kalau Anda sudah menguasai ini, Anda dikasih tugas untuk blok apa saja pasti bisa. Kalau Anda sudah menguasai USG-nya ini. Jadi kayak USG-nya sudah jadi kayak mata kita. Itu Anda bisa ngerjain apapun. Oke. Ini basic prinsipnya. Jadi pakai gelombang suara antara 20 sampai 20.000 Hz. Suara biasa itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Kalau ultrason itu lebih dari 20.000 Hz. Pada medical ultrason kita pakai 1 MHz sampai 15 MHz. Dia dihasilkan dari itu yang penting itu probenya. Jadi di ujungnya itu ada piezo elektrik kristal. Untuk mengenerate ultrasonnya. Jadi yang termahalnya itu adalah ini probenya. Makanya kalau resident banting-banting probenya. Itu yang termahal. Kalau ininya biasanya rusak gampang betulnya. Begitu prob rusak, sudah. Part termahalnya itu. Jadi harus hati-hati. Oke, slide. Dulu modulnya ultrason itu berkembang. Waktu awal-awal itu dia modulnya e-mode. E-mode itu kayak ini loh. Anda ngerti kalau ini enggak? Kalau kapal mau nangkep ikan itu suara ya? Apa sih namanya sih? Sonar-sonar. Jadi dikirimin, balik dia. Lihat, oh ada karang, ada ikan. E-mode namanya. Jadi keluarnya satu doang, balik lagi. Kemudian berkembang namanya B-mode. Yang kita sekarang kerja ini namanya B-mode. Jadi dia bukan satu signal doang. Karena banyak. Yang ada banyak sehingga informasinya lebih banyak. Kemudian ada lagi yang biasa dipakai sama orang jantung. E-mode. Buat echo biasanya. Kemudian yang selalu ada juga adalah Doppler Mode. Biasanya aliran cairan. Pembul darah gitu ya. Slide. Oke, ini yang saya bilang. Kalau E-mode gambarnya kayak gini. B-mode sekarang yang kita bisa lihat kayak gini. E-mode yang dipakai buat echo. Doppler Mode. Nah ini dipakai buat mengidentifikasi cairan. Atau gerakan cairan sih biasanya. Jadi buat pembul darah. Slide. Oke. Kecepatan gelombang suara. Kalau lewat jaringan itu beda-beda ya. Slide lagi. Kemudian. Hilang. Hilang saja. Oh dibindahin. Oke, oke. Ulang-ulang. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Masih modelnya jaga lima ya. Masih ya begitu ya. Akhirnya udah berubah saya. Udah berapa puluh tahun gitu. Masih jaga lima aja modelnya. Hah? Gitu ya. Jaga lima masih ya. Oke. Ini tentang anjang gelombang sama frekuensi. Yang dia berbanding terbalik. Jadi. Kalau. Makin. Kecil frekuensinya. Dia. Penetrasinya. Akan makin bagi. Dalam. Tetapi. Resolusinya. Akan makin berkurang. Kalau. Frekuensinya tinggi. Dia. Resolusinya bagus. Tapi dia gak bisa ini dalam. Ini fungsinya buat apa? Ini terkait sama. Pemilihan probe nanti. Probe kan ada macam-macam tuh. Ada yang apa? Linear. Curve. Satu lagi yang sektor tuh yang buat itu. Sektor tuh kayak curve juga. Nah. Yang linear itu. Itu high frekuensi atau low frekuensi? Hah? High. Dia high frekuensi. Jadi dia bisa lihat bagus. Tapi penetrasinya gak bisa dalam. Kalau yang curve. Ya makanya dipakai buat objin gitu-gitu. Karena dia penetrasinya bisa sampai dalam. Tapi resolusinya gak begitu bagus. Slide. Nih ya. Kemudian. Kalau gambaran di USG tuh ada namanya. Biasanya ada namanya hiper-echoic. Ya. Unechoic. Atau hypo-echoic. Hiper-echoic tuh artinya. Kalau anda lihat di itu adalah warnanya putih. Ya. Hiper-echoic. Unechoic. Atau iso-echoic. Ya. Biasanya kalau yang unechoic tuh gelap itu biasanya. Nih. Pembuluh darah. Kairan. Nanti kalau anda scan tuh kelihatannya hitam. Ya. Kemudian jaringan kartilaga. Kartilaga tuh biasanya ada di permukaan tulang. Ya. Kemudian kalau yang hipo-echoic. Yang lebih gelap lagi. Biasanya tendon yang ngalami perubahan. Namanya tendinosis. Dia lebih gelap lagi. Atau mengalami sobekan. Jadi ada kekosongan jaringan. Atau ada cairan. Kalau yang hipo-echoic ya biasanya tulang. Ya. Kalau ada kalsifikasi anda scan. Ada kalsifikasi. Itu bisa kelihatan juga. Benda asing gitu ya. Itu hipo-echoic biasanya. Oke. Slide. Oke. Ini penting. Tentang nobologinya. Nah ini yang penting. Jadi kalau anda mau mulai nih. Anda mau mulai pakai USG. Kalau anda mau pakai USG. USG itu kan senjatap tadi teman-teman anda ya. Teman anda, teman baik anda. Atau saya bilang senjata anda. Anda harus nyiapin benar-benar. Kenapa? Karena kalau anda nggak nyiapin USG-nya. Contohlah. Contohlah. USG-nya habis dipakai sama dokter jantung. Datang ke anda. Anda scan. Kok gelap banget ya? Ini kok nggak kelihatan. Ini rusak di USG-nya. Taunya probe-nya udah dipindahin semua ininya. Ke sisi yang gain-nya yang paling gelap. Jadi kalau anda nggak tahu. Nanti anda akan mengalami itu. Ibaratnya anda mau berburu. Senjatanya anda nggak siapin. Begitu mau nembak. Pelurunya lupa diisi. Atau lupa dikokan. Atau kekerannya lupa bawa. Atau lupa setting. Jadi pertama yang anda harus siapin dari suatu USG. Memilih. Memilih probe-nya dulu. Mau pakai yang mana? Dari mana tahunya? Mau milih. Saya pakai yang curve apa yang linear? Dari mana? Dia bisa jawab. Targetnya. Dia sedalam apa? Kalau dia superficial pakai linear. Kalau dia dip pakai curve. Jadi gitu. Ada batasan sentimeternya sebenarnya. Berapa senti? Kurang. Sekitar 4 atau 5. Jadi biasanya 4. Jadi kalau anda perkirain deep-nya sekitar 4 cm. Paling maksimal ya. 4 cm. Anda pakai linear. Kalau deep-nya lebih dari itu. Anda pakai curve. Satu. Kedua. Nanti anda harus setting kedalamannya. Nanti anda praktek. Nyobain. Tahu nggak? Ini kalau fellowship kita. Di fellowship kita. Di interventional pain. Ini ada ujiannya. Karena dulu waktu pertama. Waktu pertama kita buat. Yang USG. Mereka datang. Setase. Pakai USG-nya kayak orang bingung. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat. Oh ini kita harus ajarin mereka detailnya. Sehingga mereka belajar. Ada ujiannya. Kalau anda nggak lulus ujiannya. Anda nggak boleh setase. Ya di uji nih. Beneran di uji. Gimana? Kita ujinya cuma ngeliat. Gimana dia nyetting. Dikasih USG. Dikasih buat scan. Di setting. Jadi dia nyetting USG. Ujian nyetting USG. Jadi prop selection. Kedalaman. Nanti saya kasih lihat. Fokus. Kemudian gain. Kemudian doppler. Kemudian merecord. Slide. Oke. Seleksi probenya. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ibaratnya anda pilih senapan laras panjang. Atau laras pendek. Mau nembak jarak jauh. Bawanya pistol barada ender. Jarak pendek. Nggak nyampe. Anda harus pakai pistolnya laras panjang. Jadi ini paling penting. Jadi high frequency is the best for superficial structure. Kalau salah ya anda nggak dapat. Jadi itu dari itu aja. Begitu anda salah pilih prop. Ya udah. Buyar. Kadang-kadang saya suka ditanya. Dok saya mau block ini. Apa namanya. Interscalent. Tapi di sana punya prop-nya objin. Ya susah pasti. Bisa. Bisa kalau udah jago. Saya bisa block pakai itu. Tapi kalau yang baru nggak bakal bisa. Karena berbeda. Kalau strukturnya lebih dalam. Ingat. Dia lebih perlu yang curve. Buat kedalaman sekitar 4 cm. Saya biasanya ini 4 cm. Di atas 4 cm. Kedalamannya pakai yang curve. Slide. Oke ini. Ini nyalah. Nggak usah hapalin ya. Otak saya juga capek ya. Nggak hapalin begini. Ya high frequency biasanya 8-12. Ini lihat aja ya. Medium frequency 6-10. Low frequency 2-11. Jadi kadang-kadang kalau anda dapat. Beli USG tuh. Itu suka dibohongin. Beli USG. Suka dibohongin. Ini dok. Udah dapat. Linear sama curve. Halganya kita lebih murah loh. Karena biasanya dia lebih murah. Kalau ininya range-nya lebih kecil. Jadi ada yang linear. Dia bisa misalkan dari 8-12. Harganya 100 juta misalkan. Kita kasih diskondok. Dapat kok linear sama itu. Tapi linianya yang 8-10 doang. Jadi jangan hati-hati ya. Dibohongin tuh. Sering tuh. Yang jual alat terus kalau gitu. Oh diskondok. Tenang aja murah. Begitu pakai. Oh ternyata resursinya nggak bagus. Karena dia ternyata dikasihnya yang range-nya lebih sedikit. Jadi anda harus tahu ini. Slide. Jadi ini pilihan ininya. Probe yang kita butuhin. Slide lagi. Jadi pemilihan probe itu selalu antara resolusi sama kedalaman. Anda mau pilih yang dalam, ya resolusi pasti berkurang. Anda mau pilih superficial, bagus resolusinya. Tapi pasti nggak bisa dalam-dalam. Selalu begitu. Oke. High frequency tadi buat yang resolusi yang dangkal. Kalau yang deeper, ya low frequency slide. Oke. Ini bedanya. Ini gambarnya jelas nggak ya? Ini bedanya ketika anda pakai probe. Dengan target yang sama, kedalaman yang sama. Probenya beda. Oke. Yang high frequency. Gambarnya tajam. Dia makin-makin berkurang resolusinya. Lihat nggak? Ya, resolusinya makin berkurang. Di sini, itu probe-nya bisa disetting nanti. Mau frekuensi 5, 10. Biasanya gitu. Kalau dia range-nya antara 5 sampai 12. Itu biasanya di situnya ada setup-nya buat anda mau 5, mau 10, mau 12. Jadi itu anda harus setup juga. Oke, slide. Ini, kalau yang 10, dia frekuensinya banyak. Tinggi. Tapi akhirnya sampai segini doang. Oh, ini makin lambat dia. Makin bisa dalam. Yang ini makin lambat lagi. Makin bisa dalam. Gitu ya. Slide. Oke. Setting kedua. Kenapa kemarin saya bilang ke sini sama di Unstrad juga? Saya minta USG yang begini. Kenapa? Karena sesuai slide-nya. Ini standar USG yang awal itu begini. Tombolnya sama. Yang dipakai di OKR mungkin sama ya. Jadi ada tombol depth. Ini anda harus setting dulu nih. Jadi kalau anda mau nyampe target, misalkan targetnya dalamnya 2 cm. Nah, target itu biasanya kalau anda mau dapat gambar yang jelas, target itu harus ditempatkan di tengah-tengah probe. Di tengah-tengah dari sisi aksial maupun dari sisi transverse-nya. Jadi dari kedalamannya, kalau anda mau targetin injeksi sedalam 2 cm targetnya, anda harus bikin depth-nya itu 4 cm. Jadi 2 di atasnya, 2 di bawahnya. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Oke, jadi setup ininya, depth-nya. Nanti di tempat masing-masing, nanti anda peragaiin di sini ya. Oke. Jadi untuk menyesuaikan sama targetnya. Contoh ini. Ini median nerve. Anda bisa dapetin kalau anda scan di. Kalau biasanya saya kalau mau beli USG, saya scan median nerve. clear nggak, bagus nggak. Jadi USG itu beda-beda. Jadi clear nggak, bagus nggak. Jumlah tentu USG yang 1 M, tapi dedicated-nya buat opjin akan bagus. 1 M harganya, tapi dedicated buat opjin. Hati-hati ya. USG itu biasanya dedicated buat khusus-khusus. Punyanya opjin itu apa tuh? Pollution. Itu kan cakep banget. Biasanya pollution, pollution, cakep banget, tapi buat opjin. Begitu saya pakai, nggak bagus. Beda dedicated-nya. Oke ya. Ini median nerve. dia ada, ini optimal setup-nya. Kenapa optimal saya bilang? Atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke bawah. Itu salah. Dia berada di tengah-tengah. Ya, dari sisi, ini apa ya? X ya? Gue udah lupa matematik. X, Y ya. Jadi, dari X-nya dia di tengah, dari Y-nya juga di tengah. Jadi, menempatkan target persis di tengah. Sama kayak Anda mau ngekel target, target sasaran Anda, mau menembak gitu kan. Taruh di tengah-tengah kan. Oke, slide. Ini saya kasih lihat kalau dia ternyata kedaleman Anda bikin depth. Lihat, bayangin. Anda bikin depth-nya, dia cuman satu, dua, dua, Anda bikin dua, tiga, empat, lima kedalamannya. Jadi, dia akan berada di atas sini. Gambarnya tambah apa? Tambah kecil. Targetnya. Jadi, setup ini penting. Jadi, membuat itu. Kedalaman. Ingat ya. Slide. 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 Ini kalau terlalu dangkal. Mana serve depth-nya? Hilang. Orang depth-nya dalamnya dua, Anda settingnya satu senti. Hilang. Nanti bilang, USG-nya jelek. USG-nya jelek. Wah, ini kacau nih USG-nya. Prop-nya kacau nih. Padahal Anda salah setting. Anda salah setting. Jadi gini. Atau USG-nya habis dipakai sama teman Anda. Dokter kulit. Yang lihatnya di permukaan-permukaan. Begitu Anda pakai, biasanya USG pakai barengan ya. Kalau rumah sakit ya. Begitu Anda pakai, kayak gini nih. Ini kejadiannya. Sering. Apakah sering terjadi? Sering. Kalau ujian, novella sering begini. Dia nggak setting. Mana? Nggak dapat-dapat. Padahal dia salah setting-nya. Slide. Nah, setelah kita. Tadi apa tadi? Prop udah. Kedalaman buat target udah. Nah, focusing. Jadi, memfokuskan ke area targetnya. Jadi, kita dari yang layar itu, kita mau fokusin di targetnya. Jadi, ada setup-nya lagi. Jadi, dia akan mengoptimalkan resolusi lateralnya. Jadi, kalau, coba back dulu. Kalau misalkan kayak gini nih. Kita bisa mengoptimalkan resolusi di target, misalkan di sini, di tengahnya. Secara lateral. Di situ aja. Difokusin ke targetnya. Slide. Lagi, slide lagi. Ini contoh. Ini ada, lihat nggak ada gambar kayak gini. Ini namanya fokus. Buat fokus. Jadi, Anda udah bikin setup-nya begini. Ini fokusnya ada di sini nih. Begitu fokus ini ditaruh persis di tempat target Anda, Anda akan lihat dia akan lebih clear. Lihat nggak? Kalau dia jauh, lihat tambah buram. Jadi, dia, gimana ya? Kalau lensa, satu, udah target di tengah nih. Yang mau difoto, ada cerita cakep lah lewat gitu ya. Mau difoto. Kan, pas dilihat, mungkin wajahnya nggak terlalu kelihatan. Begitu Anda fokusin, nah baru kecantikannya terlihat. Gitu ya. Jadi, kelihatan. Karena Anda fokusin ke area yang mau Anda lihat. Dari, ini ada cewek lewat gitu ya. Satu, dua. Nah, terus kita fokusin ke wajahnya misalkan. Nah, itu fungsinya fokus. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi, tadi saya ulang lagi ya. Pro, dan, fokusin. Oke. Slide. Nah, ini saya kasih lihat ininya. Slide lagi. Ya. Oke. Kemudian, yang berikutnya adalah gain. Gain itu buat apa? Kalau di TV itu brightness. Ini puter. Mata kita itu beda-beda. Ya kan? Ada yang suka tajam gitu ya. Putih gitu. Ada yang suka agak gelap-gelap gitu ya. Temaram-temaram. Yang agak romantis gitu. Ah, beda-beda. Jadi, mata kita itu beda-beda. Jadi, jangan pikir saya, oh ini setup-nya udah bagus. Tapi, yang lain mungkin, aku nggak bisa lihat kok. Kurang jernih. Jadi, Anda akan setup masing-masing. Jadi, gain ini adalah, tadi saya bilang, brightness. Anda bisa terangin atau gelapin secara keseluruhan. Gain. Ya. Kalau Anda, jadi, dia itu kayak meningkatkan ini aja sih sebenarnya. Signal listriknya. Jadi, kalau ditambahin signal listriknya, makin terang ya. Ya. Kalau di, ini potensio namanya. Ya. Kalau kebanyakan, ya, bisa bikin artefak. Ya. Jadi, putih banyak. Kalau kekurangan, ya, ya gelap. Ya. Kayak tinggi lah. Oke. Ini ada di sini biasanya. Gain. Bentuknya kayak gini. Di sini juga ada nih. Ya. Slide. Ini contoh. Waktu Anda optimal gain-nya, Anda bisa bedain. Ya kan? Begitu over gain, putih semua. Anda mulai susah bedain antara target sama organ lainnya. Yang sekitarnya, jaringan sekitarnya. Ya. Jadi, itu karena over gain. Kalau under gain, udah jadi gelap. Ya. Nah, itu yang penting. Dan tiap orang matanya beda-beda. Ya. Tiap orang matanya beda-beda. Jadi, Anda harus set up sesuai mata Anda. Ya. Oh, sukanya saya segini nih. Gitu ya. Di TV kan kayak gitu ya. TV atau ada negerin audio kan. Ah, gue senangnya bass. Ah, gue senangnya nih, gak kedengar. Ini apa namanya? Drum ininya. Hi-hat atau itunya. Kedengeran. Oke. Slide. Nah. Selain gain, gain tadi tuh keseluruhan. Dibikin brightnessnya keseluruhan. Terang-terang semua. Ada yang namanya time gain concentration. Compensation. Bentuknya kayak gini. Anda sering lihat kan? Lihatlah. Di USG sering lihat kan? Tapi gak tahu buat apa kan? Gak tahu. Ya. Itu dia. Saya bilang. Jadi, kalau ini saya taruh di sisi kiri semua, USG Anda gelap. Kalau saya taruh dia di sana semua, USG Anda terang semua. Ya. Jadi, kalau Anda habis yang pakai, pernah tuh pakai kok gelap banget. Gak lihat time gainnya. Ya. Jadi, kalau tadi gain itu secara keseluruhan kan? Bikin lebih terang atau lebih gelap. Kalau time gain ini, dia akan bikin terang atau lebih gelap per part. Jadi, kalau Anda slide. Nah, ini contoh. Jadi, yang ini dia akan bikin terang atau gelap di sini. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Jadi, ada masing-masing lapisannya. Kayak kue lapis lah. Ya. Kayak kue lapis. Jadi, di sini bisa di setting begitu. Nah, kita tuh biasanya menyetting dia lurus. Itu sebenarnya setting yang salah. Kenapa? Ada yang tahu gak? Jadi, kan kalau kita, tadi, apa namanya? Ultrasound, gelombangnya kan makin dalam gini kan dia makin susah nembus. Nah, salah satu upaya untuk menguatkan di bagian tertentu, ini di sini, kita kuatin listriknya. Jadi, dia akan melihat lebih jelas, clear di bagian yang bawah. Jadi, saya biasanya settingnya adalah dari begini, terus miring begini. Kayak ini, atau geser sedikit nih, dari setengah ke sini. Jadi, makin dalam, kita bikin energinya makin besar. Bulatensya makin besar. Karena, secara umum, probe kita itu emang makin dalam, makin gelap. jadi kita bikin yang paling bawah itu lebih terang dikit, sehingga kurang lebih seimbang nanti sama yang di atas. Ngerti ya? Paham ya? Kenapa dia begini settingnya? Jadi, masing-masing kalau ini, udah terang, udah bagus. Nah, yang ini kan gelap. Anda harus iniin lagi, supaya dia lebih jelas. Kayak ini contoh nih. Slide. Oke. Tadi udah apa? Jadi apa? Rube. Dab. Fokusin. Oke. Gain. Kemudian, TGC. Jadi, gain per partnya. Time gain. Oke. Oke ya, lanjut. Jadi nanti kalau ini partnya udah ini, enak. Berikutnya adalah Doppler. Doppler saya bilang. Kalau, biasanya Anda kan Doppler-nya ya color itu aja kan? Ya kan? Yang merah sama biru kan? Yang gambarnya paling cakep, merah, biru. Itu color. Doppler. Padahal sebenarnya Doppler itu ada tiga. Ada color Doppler yang memang biasa Anda buat. Kemudian ada power Doppler. Satu lagi ada pulse wave Doppler. Jadi kalau ini, color Doppler itu yang ini nih. Disini apa ya? CF ya? Disini ya. Ini ada C, color. Ya. Ada PW itu power biasanya. Jadi, power Doppler, pulse wave Doppler. Slide. Slide. Ya, ini PDI itu kalau disini power Doppler. Ini GE kalau nggak salah. Satu lagi adalah pulse wave Doppler yang tulisannya Doppler malah. Slide. Ini contoh. Kalau color Doppler. Dia ada warna merah sama biru. Kapan merah? Kapan biru? Pena, teri. Hah? Oke. Gimana kapalinya? Merah berani. Jadi menuju ke kita. Kalau menuju ke prop, itu merah. Jadi kalau Anda punya prop-nya arahnya begini, alirannya ke arah sini, dia akan merah. Tapi kalau alirannya ke sana, dia biru. Jadi saya gampang ngapalinya kalau merah berani. Jadi deketin prop alirannya ya. Gampang. Gue orangnya suka lupa soalnya. Jadi gampang-gampang aja. Saya nggak suka ngapalin-ngapalin dari dulu. Susah. Makanya waktu ujian akhir susah banget. Nggak bisa ngapalin gue. Taunya yang simple-simple aja. Oke. Jadi kalau dia mendekati transducer, merah, menjauhi, biru dia. Itu color doppler. Slide. Nah ini namanya power doppler. Dia warnanya cuma merah doang. Ini pakai, ini biasanya orang-orang pengen intervensi pakai ini. Ini dipakai kalau Anda mau lihat aliran cairan yang kecil. Yang kecil-kecil. Jadi kalau saya biasanya pakai contoh nih. Ada orang abis jatuh, terkilir. Ligamennya keselewak. Nah biasanya itu saya scan di area itu untuk lihat inflamasinya. Kan kalau inflamasi dia kan akan banyak pengguluh darah kan. Akan banyak aliran pengguluh darah ke situ. Nah itu kalau pakai color doppler nggak kelihatan. Tapi kalau pakai power doppler, dia akan kelihatan. Jadi banyak. Buat lihat itu inflamasi. Jadi bisa bisa dipakai buat itu. Oh ini ada inflamasi di daerahnya, ligamennya, otetis, sendinya. Gitu ya. Slide. Oke. Slide. 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 Oke. Kalau pulse-waste doppler, yang dipakai buat itu tuh. Yang buat emote, buat nyariin, yang buat nyari pembul darah pulse-nya. Tahu nggak? Oh ini arteri spike. Kalau yang vena. Gitu ya. Slide. Oke. Ada lagi, biasanya namanya compound imaging. Tapi, kalau compound imaging itu gini. Slide lagi. Kanakan gambarnya gini. Nah ini. Kalau USG yang lama, gelombang-gelombang suaranya itu cuma lurus aja begini. Kalau compound imaging, yang baru dia banyak ke segala arah. Jadi, gambarnya itu akan lebih cernih. Tapi USG-USG yang baru itu, kalau di yang lama itu ada tulisannya tuh, compound imaging. Tapi yang baru-baru semua udah pake compound imaging. Jadi, biasanya udah nggak ada lagi tombolnya di situ. Jadi, semua udah di desain untuk itu. Compound imaging. Slide. Oke. Slide. Oke. Kemudian, buat ngerekam. Ini penting. Buat freeze. Kalau ini mah tau lah. Residen. Kalau Prof. Datuk itu kan freeze, 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 freeze. Freeze P1. Nah ini pasti freeze. Atau record. Itu pasti tau lah. Residen. Kerjaan saya juga juga freeze, freeze, freeze. Bagian freeze, unfreeze, freeze, unfreeze gitu ya. Pasti presiden gitu ya. Oke. Kalau ingat, kalau dulu, zaman dulu, kalau Prof. Datuk udah dateng, mau bawa USG, itu semua chief kabur. Tinggal gue. Gue yang dorong-dorongin USG-nya. Jadi gue itu biasanya dorong-dorongin USG buat konsulen pada mau blok atau itu sama velo gitu ya. Yang lain bubal pasti. Tapi abis itu Ido bilang sama gue, nyesel dia, gak dorong-dorong USG. Gitu katanya. Ido itu teman saya, seniornya dia di sana. Tapi katanya dorong-dorong USG ya. Oke. Ini buat record-nya ya. Kalau di sini kan biasanya apa ya? P1, P2 gitu ya. Ada yang buat print gitu ya. Nah, Anda harus tahu kalau di USG Anda apa? Buat ngerekam apa? Buat foto apa? Karena nanti terkait sama, kalau Anda kerjain, Anda punya bukti untuk kerjainnya gitu ya. Buat publish atau apa gitu ya. Slide. Oke. Jadi tadi apa? Saya ulang lagi ya. Com. Gain. Fokus. Gain. Kembalik saya. Terus. Time gain. Doppler. Doppler itu penting. Kalau dulu, waktu saya ujian di Amerika, di ujian ultrason guided, buat pain intervensi itu, kalau saya mau ngelakuin, ngerjainnya di cadaver. Kita ujian itu ujian di cadaver. Jadi ada ujian wawancara, meriksa pasien, terus ujian untuk ngerjain di cadaver. Waktu kita di cadaver, kalau kita nggak bilang mau sebelum nyuntik, saya minta Doppler gitu, nggak lulus. Langsung nggak lulus. Pokoknya harus minta Doppler. Terpaksa harus ujian lagi. Bayarnya 50 juta sekali ujian. Belum tiket pesawat. Jadi gitu ya. Tapi itu seru. Kalau nanti Anda kalau ini seru. Ngerasain bagaimana Anda ujian bareng semua dokter dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Ketemu orang Amerika, Inggris, orang Afrika, orang Korea, orang macam-macam, orang India. Ketemu. Di situ, pengalaman saya, di situ saya merasakan bagaimana bersaing dengan dokter-dokter dari luar. Dan juga saya merasakan bahwa mereka sama goblok ya sama kita. Iya. Jadi jangan takut. Kita merasa rendah diri. Jadi kelemahan kita orang Indonesia itu selalu rendah diri. Itu yang terjadi sama saya waktu saya ujian juga gitu. Rasanya rendah diri. Wah, gimana besok? Wah, ini gimana? Begitu saya ikut sebelum ujian itu kita ada workshop waktu itu. Di ultrason gitu, nyoba-nyoba itu. Waktu kita workshop bareng, nah di situ saya bisa lihat teman-teman saya yang bakal ujian kayak apa. Ternyata sama aja, Bego. Bahkan, bahkan waktu ujian itu terakhir saya ujian di Amerika, saya itu ngajarin beberapa dokter. Ada beberapa dokter yang saya ajarin waktu itu, waktu lagi workshop itu. Ini yang make saya kayak gini, jadi orang Brazil, sekarang jadi teman baik saya. Waktu itu saya ajarin karena kebetulan dia cewek, cakep lagi. Jadi saya ajarin, dia utang budi. Saya pernah undang ke sini. Saya pernah undang ke sini. Kayaknya ya, anak Carolina. Ya, anak ya? Anak Carolina tahu ya? Itu saya pernah undang ke sini. Itu teman baik saya. Dia hutang budi sama saya, jadi saya undang ke sini, nggak dibayar mau dia. Karena dia berhutang budi karena saya ajarin. Waktu sebelum ujian. Jadi dia hutang budi. Jadi itu. Ya itu, nanti akan Anda ketemui. Ternyata Anda itu hebat sebenarnya. Orang Indonesia itu hebat-hebat. Serius. Orang Indonesia itu hebat-hebat. Orang Asia itu hebat-hebat. Orang Amerika menang gayanya doang. Orang Inggris, ya sama aja. Yang pesaing paling susah, justru orang India. Itu memang ini. Orang serius. Pakistan nggak terlalu. Orang Korea, orang Jepang. Orang Korea serius. Jadi waktu ujian, orang Korea itu perjalanan begini. Balik gitu ya. Balik gitu ya. Kalau orang Amerika, hei, gitu-gitu. Itu orang Amerika tuh. Persis banget. Pokoknya kita lihat kayak gitu. Kalau orang Korea gitu, dium. Kalau orang Amerika, hei, datang masuk, mau ujian, hei, gitu ya. Kalau orang India, beda lagi. Misalnya, kalau workshop, pas lagi dijelasin, dia ada di belakang. Jangan lupa lagi. Eh, siapa mau coba? Tepat. Oh, dia coba semuanya. Gitu ya. Jadi, perilakunya macam-macam. Dan biasanya agak-agak, itu dia. Agak-agak sombong juga. Saya ingat soalnya waktu ujian itu, ada ujian tulis kan. Saya ujian tulis. Aku tuh keluar, dia dikasih waktu, kita dikasih waktu, satu jam ujian tulis. Saya, 30 menit keluar saya. Langsung keluar saya keluar. Diikuti sama orang India, keluar juga. Terus dia bilang ke saya, soalnya, mudah ya. Dia bilang gitu, soalnya mudah saya bilang. Soalnya mudah ya. Terus saya bilang, oh, menurut saya ini gampang banget. Saya bilang gitu. Jadi, gak kalah sombong. Tapi terbukti lulus waktu itu ya. ya oke. Jadi, intermezzo aja. saya harap nanti kalian bisa, jadi pede aja. Kita sama orang lurus sama aja. Sama aja. Kita jago-jago kalau ada yang bisa jago-jago. Cuma mungkin, sistem kita aja yang mungkin agak, gak begitu bagus. Tapi, secara umum orang kita jago-jago. Ya. Slide. Oke. Jadi, untuk melakukan optimal setup, ini kayak, kayak ininya lah. Slide. Activate component imaging. Kalau component imaging kan udah pasti ada ya. Jadi, gak perlu diaktifasi lagi. Kemudian, lima fungsi yang penting. Satu, slide. Frekuensi. Milih probe. Ya. Dua, gain. Time gain. Ya. Adjust gain. Sama, time gain-nya. Terus, depth. Kedalaman. Terus, fokus. Kelima, Doppler. Udah. Itu aja intinya, dari Anda, gimana Anda men-setup USG. Ya. Jadi, siapin. Depth-nya siapin. Focusing. Milih frekuensinya dulu ya. Kemudian gain. Time gain. Kemudian Doppler. Jangan lupa Doppler. Setiap Anda mau menusuk apapun, Anda harus melakukan Doppler dulu. Dulu aku gak kebiasa kayak gitu. Mau blok, ya blok aja. Padahal gak kelihatan. Padahal ada sesuatu di sana. Mau blok, blok aja kayak blok apa nih yang di sini. Slain intercalent. Yang buat, ini, buat apa? Tiroid. Nah, cervical superficial. Masuk aja. Padahal, daerah leher adalah daerah di mana ada arteri vertebralis. Kalau Anda tusuk itu, masukin lidokain, masuknya langsung ke otak. Pakannya pernah dulu siapa ya? Itu sender gue dulu. Bang siapa tuh? Blok, blok buat ini, buat THT. Kira-kira mau pakai stomp, blok, blok, pas jadinya kejang. Habis itu. Karena directly lidokainnya masuk ke otak. Ya, kayak gitu. Lepas itu gak tahu? Kita. Ya itu biasanya berani karena gak tahu. Ya kan? Gitu kan? Berani karena gak tahu, kok sikat aja. Gak tahu. Kalau udah kejang, ya nasib katanya kan? Oh nasib. Semua bisa apes lah gitu kan? Padahal salah gitu ya. Slide. Nah ini contoh kalau kita lihat, kalau otot tuh kayak gini ya. Gambarannya. Jadi Anda tuh, biasanya kalau anestesi tuh fokusnya hanya dua. Pembuluh darah and nerve. Ya. Pembuluh darah and nerve. Kita kalau orang pain, enggak gitu. Pembuluh darah, nerve, iya. Tapi jaringan lain. Musculoskeletal, otot, ligamen, joint. Ya. Otot, ligamen, joint. Semua kita ngelihat. Jadi kita bisa tahu ini otot ini, ini dia akan ada di sini. Nerve-nya ada di sini. Kalau di anestesi biasanya blok perregional. Kalau saya, saya gak tahu nama bloknya. Saya kalau disuruh tanya, ini bloknya nih. Gak tahu saya. Istilahnya apa, kita gak tahu. Tapi saya bisa scan nerve-nya dari ujung ke ujung. Namanya nerve tracking. Saya bisa scan radialis dari sini sampai ke ujung sini. Jadi saya bisa blok salaf radialis dimanapun. Mau di sini, di sini, di sini, di sini. Pulnares, sama. Saya bisa scan itu dari sini. Saya bisa blok dimanapun. Jadi saya gak ada lagi blok, supraklavik lagi. Enggak, kayak gitu. Saya bisa blok, kayak contoh, interscalant. Anda mau blok lampu merah itu kan. Kalau saya bloknya satu-satu. Saya bisa blok C5-nya doang, C6-nya doang, C7-nya doang, atau C8-nya doang. Bisa? Bisa. Di blok satu-satu. Karena kalau orang pen, dia harus spesifik. Begitu Anda bisa kayak gitu, Anda mau blok apa aja, bisa. Nanti kalau yang berikutnya ya. Saya ajarin. Slide. Ini contoh bone sama joint. Ini joint, cartilage itu kayak gini nih. Di permukanya kayaknya hitam. Pasal cartilage. Ini bone, joint ini biasanya lutut ya. Femur sama tibia. Di tengah-tengahnya ada meniskus. Anda bisa lihat meniskus. Jadi kalau nanti itu, saya bisa-bisa diagnosis ke pasien osteoartritis. Biasanya meniskusnya ada sobekan. Dia nonjol. Jadi udah kayak orang radiologi kita, kalau di poliklinik. Jadi cuma lututnya sakit. Oke, saya scan, lihat ligamennya gimana. Meniskusnya nonjol atau enggak. Ada tear, sobekan atau enggak. Nah, di situ nanti saya bisa ngasih tata laksana ke tears-nya, ke joint-nya, atau ke ligamen-nya yang problem. Mendiagnosis dari situ. Slide. Ini kalau organ ya. Ya, organ dalam ya. Liver. Ini biasanya saya pakai ini buat block celiak plexus. Ya, celiak plexus block. Oke. Oke, ini kalau Anda pasang CVC ya. Ya kan? Ya, interagular vein sama karotid gitu ya. Tapi di sini saya bisa block macam-macam nih. Dekat sini saya bisa block namanya stellate ganglion. Ya, kalau Anda ada nyari di daerah tangan atau di daerah dada, kita bisa block stellate ganglion namanya. Ya. Kemudian slide. Ini nerve. Ya, kalau yang Anda lihat. Untuknya kan kayak karangtawan ya. Honeycomb. Tapi nanti kalau Anda pelajarin, enggak semuanya kayak honeycomb. Beda-beda. Ada yang kayak cuma mata doang. Ada kayak biji polong, macam-macam. Kalau Anda tracking. Ya. Slide. Slide. Oke, ini punggul darah. Slide lagi. Udara sama tulang. Slide. Ini contoh di pleura ya. Pleura ya. Oke, slide. Oke. Anda juga harus belajar tentang artefak yang ada waktu Anda ngelakuin USG. Yang paling sering bermakna itu ini. Anisotropi. Mungkin sudah pada tahu lah. Anisotropi itu apa? Kenapa dia muncul? Nanti saya kasih slide-nya. Oke. Macam-macam. Ada shadowing. Slide. Pakai gambar aja sih. Biar gampang. Ya. Ini shadow. Jadi kalau ada jaringan yang keras. Tulang contohnya. Dia kan enggak bisa nembus. Di bawahnya kelihatannya gelap. Padahal sebenarnya kan ada jaringan kan. Shadowing. Jadi kesannya gelap. Enggak ada apa-apa. Padahal ada. Contoh kalau Anda. Intercostal block. Ya kan. Anda cuma bisa lihat kostanya. Di bawahnya kostanya Anda enggak bisa lihat. Kalau Anda bilang. Oh kosong-kosong. Tusuk-tusuk aja. Ya masuk. Masuk-masuk. Kena pleura. Ya. Laporan kasus. Dipanggil. Sama konsulen. Oke. Terus enhancement. Penguatan. Jadi kalau dia ada. Biasanya kalau ada cairan di atasnya. Pembul darah itu. Dia kayak diperkuat. Ininya. Jadi kesannya. Saya akan-akan kayak ada jaringan. Kalau Anda lihat gini. Kayaknya. Oh ada nerve tuh. Di bawahnya. Ini sering nih. Pemoral. Blok Pemoral. Ya. Sering. Yang di blok sini nih. Ya. Ini sering nih. Aku tahu. Gue juga pernah soalnya dulu. Karena ini. Oh ini nerve-nya tuh. Kuliatan tuh. Bagus banget tuh nerve-nya tuh. Ya. Putih jelas. Lihat nggak? Kayak nikom kan. Kayak gitu ya. Nah. Terus. Reverbation itu kayak ini ya. Kayak banyak ininya. Jadi kayak jarum. Tadinya harusnya lurus gitu. Dia ada kayak beberapa tuh. Dia ada putih-putih-putih ya. Oke. Slide lagi. Duplikasi. Nah kayak gini. Kesannya. Ada kista. Ya nggak? Padahal dia duplikasi dari arteri. Di atasnya. Bentuknya sama. Bulet. Ya. Ini velocity error biasanya jadi kayak bengkok. Jalum tuh jadi kayak bengkok. Slide. Oke. Slide. Nah. Yang adalah anisotropi. Ya. Anisotropi itu terjadi saat. Slide aja. Susah kalau pakai jelasin. Enakan gambarnya. Slide. Kalau ada di slide-nya dia enak. Oke. Nah ini. Jadi anisotropi terjadi itu kalau kita meletakkan USG tidak perpendicular. Dengan. Tidak perpendicular dengan permukaannya. Contoh. Kalau ada. Itulah kurang lebih. Slide lagi. Jadi kayak gini. Kayak ini kan kelihatan. Karena ini. Tapi begitu dia salah. Posisinya nggak perpendicular. Hilang. Pasannya gelap. Slide. Saya paling sering biasanya di bisep. Otot bisep. Nah ini contoh otot bisep. Waktu dia bagus. Perpendicular kita bisa lihat tendonnya. Waktu dia nggak bagus. Posisinya gelap. Seakan-akan ada cairan tuh. Injeksi lah ke situ. Suntikin obat ke situ. Padahal itu tendon. Ruptur lah tendonnya. Dituntut lah. Ya. Gitu. Kayak gitulah. Slide. Oke. Nah ini prinsip gimana kita melakukan utasan guide injection. Jadi. Before. Sebelum kita memulai apapun bentuk intervensi. Prosedur termasuk blok segala macam. Kita perlu melakukan eksaminasi atau perlisaan USG. Scanning namanya. Ya perlu scanning daerahnya. Anda mau ke perang ke daerah mana. Anda biasanya survei dulu kan. Atau mau camping gitu kan. Survei dulu kan. Survei lapangan gitu ya. Nah terus. Biar tahu area-area berbahayanya di mana gitu ya. Oke slide. Nah ini salah satu yang penting. Ini salah satu kesalahan mendasar yang sering dipraktekan oleh kita. Penempatan USG yang tidak benar. Contoh. Karena USG-nya ada di sini. Jadi melihatnya bukan. Atau. Pasiannya ada di sini. Ada taruh di sini. Mau ngerjain begitu. Atau melihat USG-nya. Ini tering banget. Ini tering banget. Jadi saya berhati-hati. Kenapa akhirnya kita gagal. Kalau ini biasanya. Biasanya kegagalan waktu mau injeksi. Karena Anda nggak bisa. Apa namanya. Orientasinya berubah. Anda lihatnya di sini. USG-nya ada di samping sini. Anda melihatnya begini. Itu akan membuat kesan. Anda miring kanan. Dia miring kiri. Gitu ya. Jadi penempatan USG penting. Makanya kalau saya selalu menempatkan USG. Ini operator. Probe USG. Pasien. Layar USG. Ada dalam satu garis di depan kita. Ada di depan kita. Anda mau ngerjain tangan kiri. Tangan di sini kita lihat sana. Kalau mau ngerjain tangan kanan. Pindah USG-nya. Atau pasiennya suruh balik. Jangan Anda mau ngerjain tangan kanan. Ya sudah. Begitu saja. Dari situ. Jadi tempatkan operator matanya. Pasien. Dan USG. Tuh kayak gini. Lagi. Sniper. Lihat ya. Sniper nggak mungkin. Targetnya di sana. Ininya di belakang. Nggak mungkin. Anda gimana mau nembak orang. Kameranya di sini. Targetnya di sana. Jadi Anda harus bisa. Mata Anda. Ini mata Anda. Ini adalah probenya. Ini adalah USG-nya. Dan targetnya di depan. Jadi kayak sniper harus. Nggak mungkin nggak sniper. Mungkin. Nggak pernah. Slide. Oke. Kemudian scan targetnya. Bike transfers. Sisi-nya dua. Dua dimen. Jadi sisi. Apa namanya ya. Panjang lebarnya kali ya. Pokoknya harus dilihat. Sisi panjang. Sisi pendek. Ya. Scan dua sisi. Oke. Ini contoh. Orientasi transducer. Long axis. Ngikutin. Ngikutin targetnya. Panjang targetnya. Kalau ini memotong targetnya. Short axis. Ya. Slide. If you cannot see the target. Kalau nggak bisa lihat targetnya. Ya scan lagi. Cek ulang settingnya. Bener nggak. Ya. Cari landmark. Anatomy target. Aku suka namanya surface anatomy. Jadi kalau misalkan. Contoh. Contoh kalau kayak lo pasang SCVP blind. Kan suruh nyari apa namanya. Stenocledor sama ini ya. Yang segitiga itu lah. Gue udah lupa. Gue udah nggak bisa pasang SCVP pakai blind soalnya. Udah nggak bisa lagi. Harus pakai WSG. Ya. Jadi landmark di luarnya harus tahu. Ya. Kira-kira. Oke. Gentle. Slide. Nah. Ini saya ada. Ada satu. Nah. Ini untuk needle tip positioning. Ya. Bisa in plane. Out of plane. Tahu lah. In plane. Tahu ya. Oke. Small movement of needle tip. Jadi kelihatan ujungnya. Kalian bayangin. Oke. Kasih bolus. Kasih bolus NACL dikit. Biar kelihatan ujungnya. Slide. Tapi saya punya cara cepatnya. Ini needle orientasi. Kalau ini out of plane ya. Kalau ini in plane. Sesuai garis ininya ya. Oke. Slide. Slide. Mana tuh. Ya oke. Oke. Gimana Anda. Supaya. Jarumnya bisa kelihatan. Ya latihan. Kayak gini. Anda bagus nih. Bikin blue phantom. Aku kalau di rumah dulu. Beli daging biasanya. Tak bungkus. Terus aku latihan. Atau. Bikin gini. Water. Water base. Apa. Simulasi. Ya. Celuk. Gue biasanya. Lu mau ujian kan. Biasanya kalau ujian. Itu. Suruh. Masuk ke joinnya. Masuk ke nerve-nya. Atau di spine. Ya. Jadi bukan. Spinal reviewer doang. Ya. Itu pakai ini. Slide. Ya. Ininya. Jarumnya. Diganti yang lebih besar. Atau pakai jarum yang mahal. Jarum blok. Gitu-gitu ya. Gak ada sponsor jarum kan ya. Gak ada ya. Jarum blok. Gitu-gitu ya. Padahal sih sebenarnya. Anda pakai jarum apapun. Kalau tekniknya bagus. Jangan bilang. Bilang sama yang jernuk. Kelihatan. Termasuk saya pakai jarum. Aku puntur juga bisa kelihatan. Jelas. Jelas. Kalau tekniknya bagus. Jadi gak perlu jarum blok sebenarnya. Ya. Saya bilang. Bilang tapi. Kecuali anda di sponsorin. Gak apa-apa. Tapi emang kalau pakai jarum blok. Karena dia ada beberapa marker yang dibuat sama dia. Ada dipotong ininya ujungnya. Jadi. Dia gelombangnya jadi mantul-mantul. Jadi lebih gampang. Dilihat ya. Oke. Slide. 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 Ini. Nah. Insersi needle. Kalau anda masukin jarumnya tajam. Itu akan lebih gak kelihatan dibanding kalau dangkal. Ya. Karena kalau dangkal. Makin banyak yang kena gelombang suaranya. Dibanding kalau dia tajam. Oke. Jadi lihat ini. Kalau anda deep begini. Steep angle. Visualisasinya gak bagus. Begitu-gitu dia lebih permukaan. Lebih bagus. Slide lagi. Ini penting. Nanti anda sebenarnya harusnya latihan nih. Slide. Bisa. Oke. Slide. Nah. Ini ada beberapa teknik untuk mempermudah. Ini enaknya dipraktekin. Namanya heel in maneuver. Ya. Heel in maneuver itu. Atau gel stand off maneuver. Jadi kalau anda dapet cekungan kayak. Gantung. Ya kan. WSG-nya kan jadi gantung. Kalau WSG-nya gantung. Di tengah-tengahnya. Nanti enak paling enak kayak di sini. Ya. Namanya gel stand off. Ya. Atau tadi kalau sudutnya tajam. Anda ubah dia jauhan dikit. Jadi sudutnya landai. Slide. Nah. Ini. Gerakan probe. Aku mau ngubah. Pengen ngubah ini nih. Pengen ngubah. Apa ya. Kebiasaan kalian. Anda tuh pasti kalau gak kelihatan. Gak kelihatan nih. Apa yang dilakuin? Apa? Tilting. Ya. Bener kan? Apa? Karena gue juga gitu dulu. Ya. Setelah bertahun-tahun. Baru tahu bahwa itu. Gak bagus. Jadi sebelum anda tilting. Itu sebenarnya yang perlu anda lakukan adalah. Sebenarnya sliding. Jadi kalau anda target terus gak kelihatan. Begitu anda tilting. Anda akan berada di posisi yang sulit. Kenapa? WSG gak nempel semua sama itu. Kedua. Mempertahankan posisi miring itu akan sulit. Jadi. Saya mau ngubah mindsetnya anda. Kalau gak kelihatan. Bukan tilting. Sliding. Sliding itu bisa kiri-kanan. Balang. Sliding. Or rotate. Jangan tilting dulu. Tilting terakhir. Ini saya mau ngubah mindset. Karena saya bertahun-tahun begitu. Ya. Karena bertahun-tahun begitu. Kan yang ada ini saya neopsidi juga begitu. Ya. Jadi saya mengubah mindsetnya. Gak kelihatan. Sliding. Untuk membuat jarumnya sejajar. Ya. Kalau begini gak kelihatan. Anda tilting. Makin gak jelas. Atau malah. Kalau pun kelihatan. Posisi anda jadi sulit. Tapi kalau anda sliding. Kalau gak pas anda sliding. Dia akan kelihatan. Slide. Oke. Ini rotate ya. Nanti saya klikin slide. Oke. Tadi slide ya. Saya bilang sana, sini, atau sini, sini. Slide lagi. Tilting baru. Terakhir. Jadi rotate. Sliding. Tilting. Slide. Dan ujung jarum hadung berada di tengah. Tengah baik di sisi lateral maupun yang di sisi medial. Slide. Ini contoh. Kalau kita mau ngerjain. Kalau kita begini gak begitu kelihatan. Tapi kalau anda ambil jarak lebih jauh begini. Anda akan dapetin. Jadi biasanya kalau dari. Saya gak pernah naruh jarum persis di probe-nya. Sampingnya. Tapi saya kasih jeda setengah senti atau satu senti. Sehingga saya bisa manuver jarum saya. Kalau anda persis di pinggirnya probe. Satu, susah manuver. Kedua, probe anda bisa rusak. Bisa ketusuk sama jarum anda. Ya. Rusak. Sudah pernah saya waktu acara workshop ketusuk sama peserta. Rusak probe ya. 200 juta. Slide. Nah ini saya selesai. Ini harus ada di tengah begini ya. Gak boleh begini ya. Slide. Ini. Nah ini yang saya bilang. Tadi siapa yang saya ngomong soal. Ah, beri. Bila gak kelihatan gue. Ada cara yang mudah. Untuk anda tahu itu ujung jarum. Namanya bevel up orientation. Jadi kalau anda buat ini. Bevelnya dibikin up. Ngadep atas. Gini. Bedanya apa? Kalau ini bevel down. Anda dapetin mungkin ujungnya. Mungkin ujungnya. Tapi anda gak akan yakin ini ujungnya. Kenapa? Gak ada markernya. Kalau bevel up. Anda akan nemuin kayak gini. Takiknya. Ya. Udah liat ya. Takiknya. Sama. Gue juga bertahun-tahun gak ngerjain ini. Setelah lama ngerjain. Terus nyari-nyari. Akhirnya ketemu. Begini caranya. Jadi gue menyimpulkan. Harusnya bevel up. Semua fellow saya. Saya ajarin bevel up. Mereka ingat semua. Jadi ngerjain. Sekarang jago-jago. Gampang. Jadi kalau anda udah bisa nemuin ini. Anda mau ngerjain apapun. Pede. Itu ujung jarum gue tuh. Selama ini biasanya udah kena belum. Gak kena. Tau-tau udah tembus. Karena kita gak pernah tahu ujung jarum kita yang mana. Perlu jarum blok? Gak perlu. Asal bevelnya begini. Modelnya. Slide. Ini pakai alat. Boleh aja. Slide. Ini. Itu suksesnya. Jangan kayak gini. Ya. Lihat. Tapi anda harus kayak gini di depan. Slide. Sudah mau habis slide saya ini. Oke. Slide. Kemudian scan sama menempatkan ininya. Dalam atau enggak. Ketiga. Must be in the exact center of the probe. Lihat. Di sini. Atau kalau dari out of lane. Di tengah-tengah juga. Tempat masuknya. The needle part should be plane to the beam. Jadi sejajar. Dia gak sejajar. Dia miling ke arah sana. Ya gak kelihatan. Ya. Slide. Udah mau habis. Move of the probe. Rotate. Slide. Baru tilting. Rubah mindset. Jangan tilting-tilting lagi dulu. Slide. Rotate. Slide. Oke. Next. Ini. Ini harus lebih datar. Saya tadi. Oke. Besar. Praset. Ya. Saya kekin. Beberapa yang mungkin tadi ada. Oke. 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 Sama ya. Oke. Baru saya taruh di sini. Oke. Itu target saya tuh. Kelihatan ya. Ini Anda harus coba. Satu-satu harus coba. Harus pegang. Harus cobain. Ya. Karena kalau Anda dengerin doang. Gak ada. Gue tuh orang yang gak bisa dikuliahin. Jadi. Zaman dulu kalau dikuliahin konsulen. Gak ada yang gue dengerin. Sampai rumah. Gue baca sendiri. Terus baru dilihat. Oh ini begini harus. Gue susah di. Itu memang susah sih. Orang yang begini. Susah dikasih tahu. Ya. Jadi. Sudah kelihatan oke. Contoh ya. Jadi. Kiri-kiri. Di kanan-kanan. Sudah kelihatan belum? Di Manado udah oke? Cek izin. Untuk kawan-kawan di Manado. Bagaimana? Sudah terlihat. Dua layar. Satu SG dan satu peragaan tangan ya. Bagaimana? Sudah tahu. Yap. Kalau ada kendala. Boleh langsung disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan. Juga silahkan langsung disampaikan ya. Mungkin di-pin aja kali ya. Biar kelihatan di-pin. Cek. Dari di sini sudah di-pin dua dok. Tinggal di sana. Diubah ke site-to-site gallery dok. Ya gini nih. Anda kan udah mau lulus nih. Ya. Mulai lah dengan USG gitu ya. Udah jadi temennya. Nanti kalah sama yang lain. Ya. Kalah nanti sama yang lain. Karena buat anestesi kan. Di ICU pake USG. Di OK pake USG. Di klinik nyeri pake USG. Ya kan. Di UGD pake USG. Gitu ya. Semuanya pake USG kita. Ininya. Saya tuh. Sampai pernah bilang ke koas saya ya. Di tempat saya. Di talakan ada koas. Di dapet saya tanya. Kamu mobilnya apa? Kasih tau mobilnya. Mobil. Mobilmu harganya dibeliin berapa? Saya bilang sama orang tua. Mobil tuh gak ada yang dibawa 300 kayaknya ya. Jarang ya. 300 juta ke atas kan. Mobil lo pasti 300 juta ke atas. Gue bilang. Buang mobil lo. Kita bapak lo. Kalian beliin bapak lo kan? Gue bilang. Bilang sama bapak lo. Besok kalau ulang tahun jangan beliin mobil. Beliin gue USG. Gitu ya. Kenapa? Terus dia dateng kan pake. Dokter muda kan gitu ya. Iya kan? Gini kan? Pake stethoskopan. Littman. Iya kan? Terus gue tanya. Littman lo bisa dengerin apa? Jantung bisa dok? Apa yang lo denger? Lup-dup. Lup-dup. Gitu. Terus apa? Lup-dup. Lup-dup. Gak tau dok. Pokoknya lup-dup. Terus bunyi nafas? Kayak sekuler. Ronki gitu. Kayak gimana bunyinya? Ya begitu dok. Oke. Gue kasih USG. Nih gue bisa lihat jantungnya. Berdentang. Gue bisa lihat katuk jantungnya. Gue bisa lihat kalau dia ada tamponet jantungnya. Gue USG-in parunya. Gue bisa lihat kalau dia ada edema paru. Gue bisa lihat kalau dia ada cairan di pleura. Bisa kan? Bisa. Gue belajar kok. Aku belajar. Gue yang gak bisa cuma USG-in doang. Terus ke apa lagi? Perdarahan di dalam? Bisa lihat. Gue pernah menyelamatkan satu pasien. Kos hernia. Ditarahkan. Habis. Wah hernia biasa. Habis itu ngeluh-ngeluh. Kok gak enak? Gak nyaman? Saya USG fast. Lihat darah ada di bawah ininya. Saya bilang. Oh bedahnya. Open. Ada pedarahan. Dibuka. Bagus. Kayak gitu. Bisa. Gue ambil USG bedah-bedahnya. Gak bisa fast. Gue bisa USG fast. Belajar dari mana? YouTube lah. Anak sekarang gitu loh. YouTube. Gampang. Oke. Udah kelihatan ya? Dari menandu udah kelihatan ya? Oh belum. Kita tunggu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita bisa lakuin semua. Jadi menurut saya sekarang. Saya bilang ke dekan loh. Si Prof Ari itu waktu saya diundang. Saya di SMA 8 kan. SMA 8 diundang bicara. Saya ada dia. Dia bilang. Prof. Masa nih? Sampai sekarang. Uang. Kan pake USG dong. Karena. Saya ketemu dokter. Saya ketemu koas waktu saya residen. Dia sekolah di Rusia dulu. Ada ptani. Dia itu bisa USG semuanya. Eko bisa. Sebuah. Dokter umum loh. Praktek di rumah pake USG. Dia bisa liat bayi. Pakai itu. Sekarang udah jadi konsulen terkenal. Untuk neurointervensi. Yang kayak DSA gitu. Di Fatmawati. Konsulen Fatmawati. Si Iman. Aiman namanya. Aiman. Itu koas dulu waktu saya ingat. Petemu lagi waktu saya. Dikatak. Biusin ini. DSA nya dia. Eh. Dok. Masih ingat saya gak? Iman. Gue bilang. Iya. Kamu neurolog. Iya. Neurolog. Neurolog intervensi. Buat DSA gitu. Keren banget. Ya. Nah itu saya bilang. Itu dokter umum loh. Lu. Presiden. Di senter pendidikan regional Anastasi. Lulus gak bisa USG. Terlalu. Mana dok. Barakan boleh. Mereka. Belajar sepuasnya lah disana. Kalau mau. Ya. Terima kasih. Kita senang-senang aja sih. Kalau disana. Kalau disana sih oke-oke aja. Sisa kan dulu waktu itu di stop. Relawan. Terus abis itu di stop. Relawannya. Tapi dia terus abis itu magang. Tetap disana magang. Terus covid-nya menyerang lagi. Jadi relawan lagi. Terus abis itu jadwal. Dulu gak pernah pasang CVP pakai USG. Begitu masuk covid. Saya ajak masuk ke ruang covid. Sehari saya masang 10. 10. Di ruangan itu. Masang. Sekarang masang 1. Saya masang 5. Injeksi. Masukin slide. Pindah. 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 Lebih cepat dibanding blind. Kalau udah biasa. Saya udah gak bisa. Saya ternyata udah gak bisa. Yang blind. Jadi semua usahaan kayak ini. Semua. Masih error? Masih error? Eh. Yang tadi. Gini dulu. Ada pertanyaan gak? Yang tadi. Yang bingung tadi. Saya pertanyaan. Kita kan enak untuk menentukan markernya tadi dengan cara dokter gitu. Tapi kalau kita pakai FSRN ketika mau echo. Nah itu saya agak bingung dong. Markernya ditaruh dimana gitu. Oh iya. Kalau echo biasanya. Sebenernya sama aja. Echo itu kan kayak ini. Kayak curvekin. Sebenernya. Cuma sektor dia lebih kecil. Jadi ada kiri-kanannya sama. Dengan cara begitu sama. Gitu ya. Jadi kalau kita taruh markernya di kiri. Di monitor juga pasti di kiri gitu. Iya. Jadi intinya gini. Ini kan matanya Anda nih. Ini matanya Anda. Anda harus sama. Orientasinya kalau saya geser ke kanan ya ke kanan. Geser ke kiri ke kiri. Jangan saya geser ke kanan itu ke kiri. Mama dong. Sen kanan belok kiri. Kan. Ya jangan gitu. Jadi harus kayak gitu. Jadi pertama berhasilan itu dari situ. Kadang-kadang dapat-dapat memang kita salah. Orientasi. Nomor satu orientasi. Ada lagi nggak? Tanyaan. Pertanyaannya. Pertanyaannya udah menjurus banget. Membedakan. Dequalfine. Membedakan yang Eden. Tidak boleh disentik dengan cairan synovia. Oke. Kalau cairan yang Uden. Itu sebenarnya kita bisa lihat. Di sekitarnya itu. Kemudian. Kalau di organ. Kadang-kadang kita ngerti itu Uden atau enggak. Dia membesar atau enggak. Secara gampangnya. Tubuh kita itu ada kiri. Jadi biasanya saya skandigejerin. Kan ada tuh skand kanan-kiri di USG. Jadi kita skand yang daerah normal sama abnormal. Kita bandingin. Kalau contoh dequalfine atau itu. Saya kasih contoh kalau di Udem ya. Ini kurang darkal. Coba dangkalin. Oke. Ijin untuk teman-teman di Manado. Apakah sudah bisa site-to-site gallery? Sudah ya. Mana? Dep. Set. Oh itunya udah. Aduh sayang sekali. Ah itu. Terus. 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 Dep. Dua. Atau target saya yang atas itu. Ini saya kasih contoh nih. Ya. Ini saya kasih contoh. Di mana ada tenosynovitis. Di. Di. Namanya kompantemen. Extensor. Teman-teman bisa lihat tuh yang putih bergerak ya. Itu tenon saya. Di sekitarnya ada gambar hitam. Ya. Itu cairan lebar. Ya. Ini tenosynovitis saya emang tenosynovitis. Kenapa tenosynovitis? Gue main gitar. Tahu ada yang main gitar gak? Nah. Yang main gitar tuh biasanya sisi kanannya tenosynovitis. Ya. Kalau yang kiri biasanya enggak. Enggak terlalu. Begininya. Ini contoh yang kanan yang normal saya. Dia lebih. Aduh. Sekitarnya kurang banget disini. Enggak. Settingnya. Oke. Oke. Ya jadi kayak gitu bedainnya ya. Biasanya. Ya scan. Anda kalau bingung. Scan kiri dan kanan. Akan ketemu tuh. Mana yang. Apa namanya tendon yang bermasalah. Ya. Kadang-kadang kita gak bisa bedain. Kemudian kalau dia tenosynovitis. Artinya ada fase akut. Anda bisa. Tadi pakai apa? Power Doppler. Yang untuk lihat. Ada enggak penambahan pembuluh darah disitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan. Udah nyambung belum? Belum? Udah. Oke. Oke ya. Kita mulai ya. Pertama. Saya orientasi dulu nih. Nih ya. Kanan probe harus sama sama kanan di USG. Ya. Ini saya tolek probe saya kanan sama kiri. Jadi harus sama probe sama USG di layar. Kanan kiri. Oke. Kemudian kita mulai scan. Kita kan memperkirakan ini dalamnya gak lebih dari 4 cm. Jadi kita pakai probe ini. Ya. Habis ini. Begitu scan. Apa yang harus dilakukan? Oke. Itu target kita yang bulat. Oke. Dalamnya berapa cm itu yang bulat? Satu. Ada di garam. Oke. Ada di sini kan. Warna putih. nomor 1, 2 cm itu cm. Oke. Dia kedalamnya 1 cm. Jadi apa yang kita lakuin? Habis itu? Depnya? Ya. Pecat depthnya. Oke. Dia udah ada di tengah. Satu lagi. Fokus. Tengah fokusnya. Ada yang ada. Tengah ada ya ini. Fokusnya. Setelah fokus. Gen. Coba gennya rubah. Gen bukan yang itu. Bukan yang sana. Nah itu gennya. Coba ke kanan. Makin terang kan? Makin terang. Tuh. Lihat. Gen ya. Itu total gen ya. Eh apa? Total gennya semua. Oke. Sekarang set up. Ini gesennya. Gimana caranya? Nah. Coba. Coba geser yang paling atas. Coba. Coba geser paling atas. Contohin aja. Nah. Coba. Tuh. Beda nggak? Beda ya? Nah. Di tengah. Nah. Coba yang kedua. Ya. Tidak tahu ya. Terus sampai bawah. Lihat perubahannya. Oh. Gitu ya. Selama ini kemana? Tidak ada yang kita terangin. Apa? Tidak ada yang digini. Eh. Biasanya kan begitu kan. Itu nggak sama aja. Jadi saya biasanya set. Tidak apa-apa. Abang begitu. Namanya juga residen ya. Sama dulu. Gue juga gitu. Setelah akhirnya ada percerahan dikit-dikit. Oke. Ini contoh nih. Putih. Terus ada putih lagi di sini nih. Tadi apa namanya itu? Ya. Apa? Lupa. Bukan shadow. Kalau shadow gelap. Ya. Padahal dia nggak ada apa-apa. Enhancement. Jadi lebih terang. Ya. Oke. Udah tadi. Time gain udah. Terus apa? Woplar. Coba daftlernya. Walaupun nggak ada. Doktor itu ada color atau itu. Nah. Color. Dia kalau ada bergerak ya. Bu ini. Kenapa kita ingin color atau itu? Nah. Tujuannya waktu Anda mau nyuntik. Anda harus scan di sekitarnya ini. Apalagi misalnya nyuntik dari sini ke sini. Ya. Itu Anda harus scan area yang akan dilewati jarum. Ada pembulu dala? Nggak. Ya. Kalau ada pembulu dala Anda harus rindarin. Ya. Jadi tujuannya itu. Itu tadi saya bilang. Kalau di luar negeri itu penting. Ujian itu nggak lulus. Sama saya di fellowship juga begitu. Nggak kasih kartu daftar. Nggak lulus. Setup udah oke. Berarti jarum kan. Satu lagi setup apa nih? WSB. Harusnya dia ada di sini. Jadi kalau gitu gue begini. Gue di sini. Itu ya. Awas-awas-awas gue ya. Nggak, nggak. Gue masih enteng. Tenang aja. Kayak gitu ya. Terus. Ini. Apa? Jalumnya. Bevel. Lihat ya. Bevel up ya. Aku masuk persis di. Tengahnya. Kasih jarak setengah centi sampai satu centi. Aku suka setengah centi aja. Ya. Oke. Ya. Itu jalumnya. Kalau misalkan kayak gini nih. Oh nggak kelihatan. Aku slide. Not tilting. Kenapa begitu tilting? Begini loh. Makin susah loh. Misalkan kelihatan nih tilting. Tapi begini. Kamu megangin begini aja susah kan. Ini tilting begini. Bayangin kalau Anda tilting begini. Anda mau menginjeksi. Berubah dikit. Nanti tilting yang berubah hilang. Tapi kalau nggak dapet terus Anda slide. Dapet. Itu Anda akan stay di situ. Tadi saya bilang. Bevel up. Ini saya berubah. Jadi bevel down. Ya nggak? Bedanya. Ini bevel up. Ada takipnya. Ini bevel down. Jadi tadi kesimpulannya. Bevel up. Jadi bisa pakai jarum murah. Blok-blok. Sarah kalau yang di permukaan-mukaan. Suka pakai speed 10 cc doang. Lama. Tapi saya bisa lihat ujung jarumnya. Kalau nggak bisa lihat ya nggak berani lah. Proma pasti. Keuntungannya jarum blok. Bicara keuntungan jarum blok. Dia lebih tumpul. Sehingga sama saraf. Dia tidak pass through. Tapi pushing. Ya. Nekan. Dorong. Nggak pass through. Oke. Kayak gitu ya. Set. Ya. Oke. Saya contohin lagi. Ini tips. Saya biasanya nggak pernah ngajarin ini buat non-anastasi. Jadi biasanya. Kan kita kadang-kadang ini probenya nggak boleh sliding-sliding. Kalau nggak boleh berubah. Saya harus tetap di sini nih. Kalau sliding dia yang berubah lah gitu lah. Nah. Jarumnya saya masuk nggak pas nih. Nggak kelihatan. Keren ya? Nah sekarang. Dia nggak boleh bergerak. Kan biasanya saya sliding kelihatan harusnya. Ya. Ini kayak gini misalkan. Nggak kelihatan saya sliding nih. Ya. Kalau dia nggak kelihatan. Aku sliding ininya supaya kelihatan jarumnya. Tuh. Kelihatan kan jadinya. Ya. Sekarang dalam keadaan dia nggak kelihatan. Sekarang jarum saya akan nyari probenya. Ini diem nih. Jarum saya akan bergerak ke kanan. Kelihatan nggak? Lihat nggak tangan saya nih. Kalau saya di sini tadi nggak kelihatan. Gue ke sini. Kelihatan nggak? Aku maju. Kelihatan tetap ya. Maju. Suatu ketika maju nggak kelihatan. Aku berubah lagi arahnya. Kelihatan nggak? Maju lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Lampang. Oke. Kira-kira dari teman-teman di Manado. Bila sambil mempraktekan di sana. Silahkan. Bila ada pertanyaan. Langsung saja open mic-nya. Silahkan. Bagi teman-teman di UI. Di sini tersedia dua alat. Bukan diperagakan. Ada dokter. Ada dokter. Manado ada. Sia. Lagi mencoba juga. Lihat-lihat yang lain-lain. Ada pertanyaan. Bantu-bantu. Apa? Lihat kamer ultrason yang dikasih tinggi. Nah, jadi terlihat selalu tengah sampai 1 cm. Lihat udara. Coba. Terus tadi udah tinggi. Tangan kirinya. Apakah kita harus menggelamkan. Tapi mana bisa? Apakah dimana dong ini? Sudah. Ya Pak. Begitu. Oke. Memang kalau nggak kelihatan dengan ultrason yang digerakkan. Ya. Karena target kita di-ultrason kan kita nggak lihat. Jadi dengan cari jarum. Tapi jarumnya memang harus 75 jenis. Ayo. Coba. 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 Coba ya. Tujuan. Ayo. Lalu ya gitu ya. Tangan kirinya. Ini tempat kita kecil memang. Tepuk. 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 saya mau masukin satu batu tidak ada bentuk itu atau apa ya pengen-penganin dulu dialnya banyak masukin selamat menikmati terima kasih 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 itu. Tapi, ya, itu preset itu preset di ininya, biasanya kontrasnya apanya. Tapi, tadi saya bilang, tiap orang tuh, view-nya tuh beda-beda. Jadi, Anda cukup perlu juga untuk men-setup ulang. Ya, samalah kalau Anda punya audio. Kan ada tuh equalizer jazz, equalizer rock, tapi belum tentu itu di telinga Anda tuh enak. Jadi, Anda set up lagi. Jadi, kalau saya tetap customize ininya. Oke, udah pakai itu mempermudah kita. Udah kurang lebih udah bagus. Kita lubah dikit lagi. Gitu ya. Itu aja. Ada lagi? Ya, langkah-langkah supaya imaging lebih bagus yang tadi. Saya ajarin. Ya, pilihan itunya. Ya, set up. Kalau Anda udah set up juga bagus. Ada spinok-in, dok? Baik. Sekarang, dari kami di Jakarta, kita mau mencoba praktik. Tadi menggunakan stimoplex ya, jarum blok yang ada jarum ekogenik. Sekarang, kita coba pakai jarum spinal. Jadi, tidak terlalu ekogenik. Ini mungkin lebih susah untuk belajar mencari tip ya, dok ya. Jadi, boleh barangkali kalau di sana ada juga jarum spinal. Silakan sambil praktik. Oke. selamat menikmati. 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 izin dokter, ada pertanyaan lagi dari Manado, William Residenan Sesi. ada tips dan trik perihal untuk scanning target yang lebih mobile seperti pembuluh darah? pembuluh darah, ini tidak mobile. cuma ada pulsasinya. jadi, prinsipnya sama saja. di pembuluh darah pun, Anda stay saja di situ. dia memang bukan mobile, dia pulsasi. jadi, prinsipnya sebenarnya tidak perlu pindah. seperti Anda memasang CVC jugular atau itu, Anda tidak perlu berubah. stay di situ. dia memang berdenyut, memang. jadi, tidak ada kesulitan. yang sulit itu pada pembuluh darah yang Anda harus scanningnya, bentuknya tilting. contoh ada suplavia. nah, itu bentuknya tilting. nah, yang terpenting itu adalah megang trutnya sebenarnya. megang trut sama harus ada apa ya, kayak tatakan pijatannya di tangan. supaya apa namanya, nggak bergerak trutnya. itu aja sih. sama aja vaskular, sama aja vaskular lebih gampang malah. nggak lebih susah dibanding lebih gampang vaskular. kelihatan jelas, pulsasinya jelas, kita bisa bedain arteri venanya dengan jelas. gampang. oke, jadi yang penting ada pegangannya, dok ya, ke badannya ya. oke, dokter William, demikian jawabannya. nah, ini mau out of plane ya, teman-teman di Manado, bisa dilihat. ini out of plane ya. out of plane, targetnya adalah satu, target harus taruh tengah. saya ada cara gampang untuk menempatkan target di tengah. ini kalau lihat di layar komputer itu ada emote. emote tulisannya. kalau Anda tekan sekali, dia keluar garis di tengah. kalau tekan dua kali, keluar gampang ya. jangan dua kali, sekali aja, balik. sekali. dia di tengah tuh. saya bisa taruh dia di tengah. taruh di tengah. tegak lurus, biasanya dia lebih tegak lurus ya. kalau buat, apa namanya, out of plane. oke, waktu kita masuk, kelihatan titiknya. aku biasanya kadang-kadang masuk begini. oke, ini, menjauh gini, hilang ya. tapi kalau pemaju lagi, kelihatan lagi. pemaju lagi. makin masuk. masuk. iya. ya. itu bisa mengerjain gitu, di ngikutin. jadi, propnya ngikutin jarum. sekarang gak kelihatan ya. kelihatan tapi di atas. nih, kelihatan di atas kan. ini jarumku, gue bikin di atas. aku jauhin, maju lagi. kelihatan ya. aku jauhin, maju lagi. aku jauhin, maju lagi. makin kelihatan, makin nembus. jut. nah, atau tegak lurus. tegak lurus aja. dia biasanya suka gak kelihatan, tapi, tekanannya kelihatan tuh ya. masuk. kluk. nembus ya. ya, gitu ya. tapi, saran saya, teman-teman, kerjain in plane aja semua dulu. jangan kerjain out of plane. ya, baru, baru basal. pasang USGS subclass itu biasanya dilakukan dengan service-nya subclass, dok. short access dulu, baru diputer sepuluh putera aja, atau langsung in plane. langsung in plane ya. dimulai dari asli lah ya, dok, di track. gitu ya. terima kasih. 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 untuk mengganti permukaan yang tidak bersentuhan dengan permukaan. lalu jarumnya masuk. masuknya dari gel arahnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Ya, untuk teman-teman di Manado, apakah ada pertanyaan lagi untuk Dr. Yosi? Bila tidak, kira-kira mungkin 10 menit lagi kita akan tutup acara kuliahnya. Namun untuk praktikum di tempat masing-masing silahkan dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Bila ada silahkan disampaikan. Terima kasih. Jadi, kan dia begini, terlalu dalam nih. Nama gue kok giniin, jadinya seakan-akan dia lebih datar. Begininya nggak berubah. Ilmanuker namanya. Begini, di beginiin. Nanti ya. Nanti ya. Karena kan dari permukaan dia lebih kelihatan. Kadang-kadang menetakkan jaringannya aja harus dil. Ya, jadi begini. Ya, kayak dil. Ya, kayak dil. Tapi ini. Pancet berubah. Ada tuh di-diri. Tiba-tiba iya. Belakangan, Jut. Selamat kita ya. Tapi udah terkerjaan. Kita nggak bisa nyoba-nyoba lagi ya. Sudah sangat terkerjaan. ini ini hahaha harus bisa si kuasain pesiden pesempatan kita atau waktu residen mempelopori neuroanthropology kalau ada cari di YouTube kekuatannya toby harusnya yang kira-kira berapa yang sama jomelit karena gua blok dulu belakang ini belakang jadi waktu itu semua kita blok skapak, gua kerja sama blok, gua kerja ada 4 atau 5 terakhir itu terakhir itu dia akan percaya dia mau kasih dia mau kasih ngomongin 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 kek ngomongin 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 gua gua udah buktiin gua selamat menikmati gaya sepak kubu presiden sepadat anda kubu ya ketakut di kubu 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 dm kubu 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 semua peralatan investasi jadi dia kayak ya banyak mesin supaya ini kayak perang-perang madrid-perang 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 kalau kita terjadi setelah yang terjawab baik teman-teman semua berhadirin baik yang di Jakarta ataupun di Manado karena waktu saat ini sudah menunjukkan jam 16.30 di Jakarta mungkin di Manado sudah berarti 17.30 ya satu jam ya jadi izin akan kami tutup acara perkulian hari ini namun bila masih praktikum di masing-masing senter menyesuaikan saja sesuai kebutuhan saya selaku panitia menyampaikan terima kasih pada tim di Manado Dr. Alvin dan kawan-kawan saya terima kasih kepada para dewan pengajar di Manado yang sudah meluangkan waktunya untuk mewujudkan joint lecture ini mudah-mudahan ini bukan merupakan kuliah yang pertama untuk sebuah proyek-proyek yang nanti barangkali bisa dikembangkan berikutnya barangkali demikian akan kami tutup dahulu mungkin sebelum kita tutup acara barangkali kita bisa foto bareng ya ceritanya kita foto bersama ya kita foto bersama dengan menggunakan kamera kita berdiri di sini kali ini nah nanti kita ramah joshua lalu iya capture ya dokteriosinya mana dokteriosiris seluruh tes oh iya ya oke izin ya dok kami akan capture dari sini nanti akan diberikan aba-aba oleh timnya ya dokteriosi sudah masuk sudah lagi bangun lagi lagi ya oke tidak apa dok tidak buru-buru dok ah mantap silahkan kita izin hitung ya dok dari Jakarta ya dok 1 2 3 yes terima kasih semuanya ulang lagi sekali lagi ganti gaya boleh ganti gaya 1 2 oh itu masih ada 1 2 dok 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 ada permintaan katanya dari sini belum terkenal mereka sama residen di sana oke gimana jadi perkenalkan dulu ya silahkan silahkan di rumpuhan dekat ke sini ya ya disini akan dipandu sama dok 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 katanya kata dok bari mau ada urusan perjodohan katanya dok dicarikan yang dulu sama roma dok laporin dok roma dok roma nama saya lianda watu dari mister 2 takus unikah belum unikah kedengeran katanya urusan roma laman minum lu tarra Nama saya Evan Dari Manado Semester 2 Yang 3 tadi semester 2 Sekarang semester 1 nih Pas nih Sesama PIC namanya Alvin sama Alfian Dr. William Dr. Levy Siapa? Siapa? Dr. Rian Siapa siapa nama? Hai Selamat sore Nggak ajar langsung katanya Riani ya? Oh Riani Selamat sore Nama saya Terima kasih Terima kasih Rian Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat sore Selamat sore Perkenalkan Nama saya Victor Semester 2 Diko Victor Victor Di sini ada Erlina Sudah Sudah Sekarang gantian Perkenalkan Perkenalkan Alfian Semester 8 Selamat sore Nama saya Nersaya Malia Uca Semester 8 Semester 8 Selamat sore Perkenalkan Nama saya Haris Semester 8 Selamat sore Saya Kristof Semester 10 Hai Kristof Ulang Kristof Saya Kristof Semester 10 Kristof Semester 10 Semester 10 Semester 10 Semester 10 Semester 10 Semester 10 Yang minta tadi Belum memperkenalkan Nama Yang minta Nah ini Nama saya Rama Terima kasih Perkenalkan Semester 9 Asli Manado Asal Manado Campur Toraja Oh gitu Yang punya Temohon Oke Udah semua ya Ini semester Oke Terima kasih Ada Nggak Belum Belum Torre Saya Arki Semester Lapa Sembilan Saya Arlina Semester 8 Sembilan Torre Saya Hadir Semester Sembilan Terima kasih Saya Lele Semester Akhir Oke Kalian dari Manado Tadi sudah Perkenalan semua ya Sampai ketemu Di lain kesempatan Terima kasih Atas bantuannya Semua Semua Setember Di Jakarta Main Bola Semua Kalau tidak Biasanya Meladu Pintu Ditunggu Ditunggu Tim bola kita Belum lengkap Tim bola kita Belum lengkap Nanti Belum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkapan datang Terima kasih Dokter Aldi Besok pagi Besok pagi Menado Oh Poli Orang Nek Nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih